Ibu Iryana Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pendamping pemimpin negara-negara G20 dan lembaga internasional sebagai bagian dari rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20. Keberagaman Indonesia pun ditampilkan di hadapan para pendamping pasangan pemimpin G20 dan lembaga internasional tersebut. Ibu Negara Iryana Joko Widodo menggelar acara budaya bersama pasangan pemimpin G20 yang menampilkan seni dan budaya Indonesia. Dengan mengenakan pakaian Nusantara yang dipadukan dengan kain tenun Bali, Ibu Negara menyapa satu persatu para tamu negara dimulai dari pendamping Presiden Sepanyol Madam Maria Begona Gomez Fernandez, pendamping Presiden Turki Madam Emine Erdogan, pendamping Perdana Menteri Jepang Madam Yuko Kishida, pendamping Presiden Komisi Eropa Heiko von der Leyen, pendamping Presiden Republik Korea Madam Kim Kion Hee, hingga pendamping Presiden Republik Rakyat Tiongkok Madam Peng Lee Wan. Usai disambut dan bersalaman dengan Ibu Iryana, para pendamping pemimpin G20 serta lembaga internasional menuju ruang tunggu yang telah disediakan, seraya menyaksikan demo kerajinan daun lontar, proses membatik, hingga proses menenut. Setelahnya, Ibu Iryana mengajak para pendamping untuk melihat beragam aktivitas berbasis budaya dari sejumlah daerah di tanah air yang digelar di halaman belakang Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort, diantaranya, Mama Noken, Musik Gamelan, Musik Rindik Bali, Musik Gondang Batak, Tarian Merak, Tarian Tortor, hingga anak-anak yang sedang melakukan permainan ular tangga. Selain itu, para pendamping juga diajak Ibu Iryana untuk melihat pameran produk Anyaman dan sejumlah produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan kemudian ditutup dengan jamuan makan siang bersama. Susantara TV melaporkan.